Intro Hai guys Guys, bertemu lagi dengan aku Andrea Citafelansi Kali ini akan menjadi video yang spesial banget Karena apa? Karena aku akan mewawancarai tokoh yang spesial juga Kira-kira siapa ya tokohnya? Nah, tokohnya itu adalah mamaku Kenapa ya aku pilih mama untuk diwawancarai? Karena cerita dari seorang ibu rumah tangga juga menarik untuk kita dengar loh Nah, maka dari itu simak videonya sampai akhir ya Nah, mama di masa pandemi kiri ini kan pastinya kita diambilkan untuk stay at home Apalagi di masa COVID-19 yang semakin meningkat ini, kegiatan mama itu apa aja sih? Oke, terima kasih Jadi untuk kegiatannya Jadi ibu rumah tangga selama musim pandemi seperti ini sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda Yang membedakan mungkin yang kebiasaan yang bisa antar jemput anak sekolah Antar jemput anak kres itu saat ini sedang tidak bisa kita lakukan lagi Tapi untuk kegiatan yang rutin seperti masak, bersih-bersih rumah Dan menyiapkan segala sesuatu kebutuhan untuk anak-anak dan papa juga Di jalan seperti biasanya Kita lanjut ya Terus suka dukanya mama itu apa sih selama jadi ibu rumah tangga di masa pandemi ini? Kalau suka dukanya jadi ibu rumah tangga selama pandemi itu cukup banyak sukanya daripada dukanya Sukanya kita bisa mempunyai waktu dengan anak-anak dan keluarga lebih banyak Quality time dan bonding itu ya sangat disyukuri karena kita mendapatkan Terus kalau dukanya bisa nganterin sekolah, kita nggak bisa nganterin les, nganter jemput lah biasanya kayak gitu ya Terus nggak bisa chat chat sama orang tua-orang tua yang di sekolah sama tempat les Itu juga perlu loh Iya karena kita bisa sharing Nah tanggapan mama untuk menghadapi covid ini tuh gimana sih? Tapi dengan begini kita jangan sampai terus menjadi sedih, ketakutan Sebab itu akan membuat imun ribu kita menjadi menurun Terus yang penting kita stay positif Benar-benar Supaya kita lebih kreatif Kita bisa lebih produktif itu secara ekonomi ya Semua sudah difasilitasi oleh pemerintah supaya lebih muda Benar Pertanyaan terakhir ya ma Kalau menurut mama covid ini akan berakhir kapan sih? Terus kalau nggak berakhir apa yang akan dilakukan mama? Ya tetep, mensyukuri Dan yang tidak paling penting kita mungkin mohon petunjuk bagaimana kita harus melakukan Oke mama thank you so much Sudah mau diwawancarain dan terima kasih juga untuk waktunya Oke siap cista dengan senang hati ya Semuanya sukses ya cius ya Nah teman-teman itu tadi wawancara bareng aku dan juga mama Intinya buat kalian semua Jangan lupa untuk stay positif Stay happy Stay healthy Stay productive Stay kreatif Dan jangan menyerah pada keadaan ya Saya Andrea Cicapelansi dan juga mama Paling endur diri dulu Dadah Teman-teman jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Terima kasih